Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga di hari Sabtu pagi ini teman-teman semua berada dalam kondisi yang sehat di tengah-tengah pandemi ini. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang Mendeley. Jadi kembali lagi kita akan membahas beberapa informasi terbaru dari Mendeley. Sebuah aplikasi yang dapat membantu kita sebagai periset untuk memperlancar atau membantu segala proses riset kita. Termasuk dalam pengelolaan database referensi dan juga penyusunan artikel ilmiah. Jadi mungkin teman-teman yang sudah sering mengikuti informasi terkait Mendeley itu sudah menerima beberapa informasi. Jadi dari Mendeley misalkan terdapat beberapa fitur yang akan ditambahkan oleh Mendeley dan juga ada beberapa fitur yang akan dihilangkan. Jadi memang tujuan Mendeley melakukan ini tentu untuk perbaikan bagi komunitas yang menggunakan Mendeley ya. Terutama periset yang menggunakan Mendeley seperti itu. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang dua fitur yang baru saja dikeluarkan oleh Mendeley ya. Yaitu Mendeley reference manager yang versi terbaru dan juga fitur Mendeley site. Dari beberapa informasi bahwa fitur ini dikembangkan Mendeley dari hasil feedback ya atau saran dari pengguna Mendeley gitu. Sementara lagi kita akan coba untuk melihat seperti apa fiturnya. Apakah ini sama seperti fitur-fitur yang terdahulu atau ada sebuah pembaruan gitu ya. Oke kita mulai ya video kali ini. Jadi yang pertama kita bahas dulu ada fitur yang diberikan oleh Mendeley ya yaitu Mendeley reference manager. Jadi nanti teman-teman yang tertarik untuk mengunduhnya link atau tautan ini akan saya taruh di kolom deskripsi gitu ya. Jadi seperti sebelumnya itu adalah Mendeley desktop gitu dan Mendeley reference manager ini ditujukan untuk kalau di kalimat ini ditujukan untuk fokus pada tujuan-tujuan riset kita gitu ya. Jadi tagline-nya yang disampaikan Mendeley di sini itu adalah your new reference manager gitu ya. Your new reference manager kemudian tampilannya itu seperti ini. Saya sudah install dan unduh jadi pada video kali ini kita akan membahas dulu tentang apa fiturnya ya. Nanti di video berikutnya kita akan coba membuat sebuah artikel ilmiah dengan menggunakan fitur yang baru. Jadi video ini mungkin seperti unboxing gitu ya. Unboxing di kalau teman-teman reviewer ponsel atau teknologi itu ada unboxingnya. Kemudian ada pengalaman setelah 30 hari gitu. Jadi kita coba dulu sekarang unboxing dulu. Mendeley reference manager dan Mendeley site gitu ya. Jadi kemudian yang jadi keuntungan juga di sini adalah store all your references in one place. Kemudian keep all your thoughts together. Jadi bagi teman-teman yang sudah menonton website atau laman dari channelnya Mendeley ya itu ada kita bisa memberikan catatan pada PDF dari artikelnya. Kemudian kita bisa menuju ke bagian di mana kita bisa memberi catatan. Kemudian ada juga fitur Mendeley site ya. Jadi Mendeley site ini akan digabungkan. Kita bisa gabungkan dengan Mendeley reference manager yang versi terbaru ini untuk memudahkan proses kita dalam menulis sebuah artikel ilmiah. Jadi nanti tautan akan saya taruh di kolom deskripsi dan bagi teman-teman yang tertarik untuk unduh bisa klik download now. Kemudian yang kedua ada fitur yang namanya Mendeley site. Mendeley site seperti ini nanti tautan ini juga akan saya taruh di kolom deskripsi ya di video ini. Jadi Mendeley site ini sebenarnya fungsinya itu untuk tujuan pemutipan ya. Jadi kalau teman-teman sudah pakai Mendeley desktop itu di bagian reference kan ada insert citation gitu ya. Nah ini tampilannya lebih baru gitu. Jadi khusus untuk Microsoft Word. Jadi nanti kalau kita klik Mendeley site-nya mungkin akan muncul beberapa artikel seperti ini ya. Nah kemarin yang mungkin menjadi saran dari beberapa riset itu bahwa kalau kita mau kutip Mendeley kita harus login ke Mendeley desktop gitu. Nah disini disebutkan ya, you told us what's important to you when citing gitu. Jadi kita udah memberitahu mereka nih bahwa tolong dong ketika misalkan saya mau ngutip gak usah deh perlu buka Mendeley desktop gitu misalkan. Jadi sudah diberikan disini ya. Jadi pembaruan dari Mendeley site ini adalah di Mendeley site ini kita dapat mengutip tanpa harus membuka atau tanpa harus memiliki Mendeley desktop gitu. Jadi tanpa harus membuka tanpa harus memiliki Mendeley desktop gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pakai ini, proses sinkronisasi di Mendeley reference manager itu juga langsung ya. Jadi kita gak perlu lagi klik sinkronisasi seperti kita pakai di Mendeley desktop gitu. Jadi memang beberapa saran ini itu diberikan oleh riset ya yang menggunakan Mendeley kok kita harus sinkronisasi lagi gitu misalkan. Kita sudah pakai di library kita yang ada di website Mendeley gitu. Kita sudah masukkan ke sana referensinya kok kita harus sinkronisasi lagi di desktop gitu. Kemudian kok harus buka desktop lagi, Mendeley desktop lagi kalau kita mau citasi menggunakan insert citation di menu references di Word gitu. Jadi sudah ada pembaruan yang diberikan oleh Mendeley disini. Kemudian kalau teman-teman mau unduh silahkan bisa get Mendeley site disini. Oke jadi itu dua fitur yang kita unboxing hari ini ya yaitu Mendeley reference manager dan Mendeley site. Jadi kita disini belum menggunakan, mungkin di video berikutnya kita akan menggunakannya. Nah kemudian saya sudah install Mendeley site dan Mendeley desktop ya. Jadi itu ada disini kalau Mendeley yang sudah terbaru ini Mendeley reference manager ada disini. Kemudian Mendeley desktop ada disini. Ini adalah Mendeley desktop yang lama kemudian ketika saya sudah install Mendeley reference manager yang versi terbaru seperti ini ya. Warna merahnya itu cenderung lebih mudah gitu kalau Mendeley desktop lebih tua. Nah kalau teman-teman klik Mendeley reference manager ini setelah menginstall nanti itu tampilan loginnya akan seperti ini ya. Nah ini tampilan login yang berisi beberapa referensi kita atau library kita. Jadi pengalaman saya ini referensinya yang kita masukkan disini sama persis dengan referensi yang kita masukkan di profil Mendeley kita dan di Mendeley desktop kemarin. Nah yang menarik bahwa di tombol sinkronisasi ini ini sinkronisasinya otomatis ya. Jadi tadi saya coba dia memang meng-sinkronisasi secara otomatis jadi istilahnya real time gitu ya update. Kemudian disini ada notebook kita mungkin akan explore atau coba ya fitur ini. Kemudian tampilannya lebih menarik lebih modern mungkin ya. Kemudian disini juga ada beberapa menu kalau kita klik disini ada about Mendeley reference manager kalau teman-teman mau baca silahkan. Ada file juga ada exportnya ya. Kita pakai bisa bit text ada in node XML dan ada juga yang format RIS. Ada edit. Nah mungkin nanti kita akan coba menggunakan ini beberapa kali ya dalam menulis artikel. Kemudian yang teman-teman mungkin ingat itu mau tambahkan referensi ya. Disini ada add new. Kemudian disini ada bisa dari file from computer. Kemudian add manual. Kalau add manual kan biasanya juga ada ya di Mendeley desktop. Kalau kita klik ini juga sama ya seperti Mendeley desktop ya kalau tidak salah ya. Maaf ini masih loading. Ya ini jadi kalau add manual jadi DOI nya pertama kemudian reference type nya itu juga ada banyak ya. Seharusnya ada jurnal artikel kemudian ada buku. Jadi ini sama seperti Mendeley desktop yang kemarin ada titelnya authors, jurnal, tahun. Cuma ini tampilannya lebih modern lah daripada Mendeley desktop yang kemarin. Kemudian kalau kita mau add new juga bisa importnya via bit text and node atau format RIS gitu ya. Kemudian collection kita bisa tambah collection disini misalkan klik ini. Kemudian disini masukkan collection nya. Cuma saya tidak paham ini kenapa belum bisa ya add to collection ya. Mungkin teman-teman yang tahu mungkin bisa beritahu saya ini salahnya di mana. Add to collection kenapa saya tidak bisa memasukkan ya add to collection gitu. Mungkin kita coba lagi deh nanti. Dan menarik kita juga bisa tahu total dari referensi kita ya. Dengan mencentang author sini aja. Kita sudah tahu bahwa ada sekitar 972 referensi gitu. Yang ada di library kita. Kemudian kalau mau buat group ini bisa klik new private group. Public group bisa klik new public group gitu. Kemudian misalnya kita klik artikel ini. Kemudian kita mark as favorite atau unfavorite juga boleh. Kemudian export bisa via bit text. Atau via format yang lain. Misalkan kalau kita mau masukkan dia ke force viewer gitu ya. Mungkin bisa nggak dari sini gitu. Kita bisa cek nanti ya. Kemudian kalau delete bisa disini. Cuma ini yang dari tadi saya perhatikan kenapa tidak bisa add to collection ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa beritahu saya. Di mana nih salahnya untuk memasukkan ke add collectionnya. Kemudian disini juga kalau kita klik ininya ya. Apa namanya? Papernya gitu. Kita bisa misalkan saya klik ini. Jadi tampilannya ada disini ya. Lebih menarik gitu loh. Lebih menarik tampilan untuk. Dan disini kita bisa juga ganti langsung ya sepertinya. Kalau ini seperti bukan jurnal kita bisa ganti langsung disini. Menarik ada namanya langsung, abstraknya, text mungkin ada filenya kita masukkan dan seterusnya. Jadi tampilannya disini lebih menarik ya. Untuk Mendeley Reference Manager ini. Kemudian apalagi ya. Jadi oke kita sampai disini dulu on unboxingnya ya. Setelah ini kita explore lagi dalam menulis artikel. Terdapat fitur notebook ini ya. Apakah ada yang menarik dari fitur notebook ini. Dan yang menarik tentu fitur dari sinkronisasinya ya. Jadi disini disampaikan sinkronisasinya otomatis. Jadi kita nggak perlu klik lagi sinkronisasi. Seperti kita pakai Mendeley Desktop kemarin. Kemudian kita beralih sekarang ke Mendeley Site ya. Ke Mendeley Site. Jadi setelah saya install. Ini sinkronisasi ini tandanya berputar dia. Jadi kalau sudah tersinkronisasi dia ada tanda centang gitu ya. Mungkin setiap 5 menit sekali gitu dia akan sinkronisasi sendiri. Selama kita masih koneksi internet gitu. Ada koneksi internet. Nah coba nanti teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian berikutnya ada Mendeley Site ya. Jadi di fitur ini Mendeley Site ketika kita sudah install Mendeley Site ini. Kalau nggak salah tadi kemarin saya installnya itu harus pakai akun Microsoft ya. Akun Microsoft kalau tidak salah. Jadi teman-teman harus punya akun Microsoft dulu. Setelah itu baru install. Terus saya terlupa menginstall aplikasi lain. Kalau nggak salah ini harus ada masukan akun gitu. Kalau nggak salah akun Microsoft yang saya masukkan. Outlook gitu ya. Jadi coba teman-teman install Mendeley Site ya. Nah kemudian di sini setelah di Microsoft Word itu muncul Mendeley Site itu di menu referensi ya. Reference itu di menu reference. Kemudian dia akan muncul di sini Mendeley Site ini. Nah kalau kemarin kita pakai Mendeley Desktop kan munculnya di sini ya. Insert situation. Kemudian kalau kita mau ganti stylenya ada di sini. Kalau mau masukkan daftar pustakanya di insert bibliografi di sini. Cuma yang menarik di Mendeley Site ini yang belum saya coba adalah kalau tadi di websitenya Mendeley Site kan disebutkan ya bahwa kita tidak perlu lagi membuka Mendeley Desktop atau menginstall Mendeley Desktop untuk melakukan citasi kan. Jadi mungkin ini permasalahan teman-teman di set juga ya. Kok kita harus buka Mendeley Desktop sih kalau mau citasi gitu. Kenapa nggak otomatis gitu. Mungkin ini yang diperhatikan oleh pihak Mendeley. Nah jadi dari sini kita bisa klik Microsoft Word-nya. Jadi kalau kemarin di Mendeley Desktop kan kita harus buka Mendeley Desktop ya untuk insert citation. Jadi kalau di Mendeley Site ini kita kalau klik Mendeley Site ini kita diminta untuk ini ya untuk memasukkan username dan password kita ke Mendeley gitu. Jadi berarti dengan logika ini bahwa kita tidak perlu membuka Mendeley Reference Manager atau library kita yang ada di website Mendeley untuk masuk untuk melakukan kutipan gitu. Jadi kita diminta untuk sign in. Tapi di sini perhatian saya kenapa di sini masih tahap beta ya. Apakah ini belum resmi atau apa gitu. Jadi tolong teman-teman yang tahu mungkin bisa mencoba ya. memberikan saya pemahaman kenapa di sini masih beta. Apakah ini masih ada perbaikan lagi atau seperti apa. Jadi karena di sini sign in dan saya belum coba ya karena video ini unboxing gitu. Kita akan coba nanti ketika membuat sebuah artikel. Sign in apakah Mendeley Reference Manager ini itu tidak perlu kita buka gitu. Karena tadi disebutkan di website Mendeley Site kan dia tidak perlu membuka Mendeley Desktop atau fitur Mendeley yang lain ya. Jadi kita akan coba nanti menulis artikel. Dengan menggunakan Mendeley Site yang baru ini, fitur yang baru ini. Kemudian terlebih dahulu kita harus sign in. Jadi kita akan coba nanti membuat sebuah artikel menggunakan fitur Mendeley Site. Apakah memang benar kita tidak perlu membuka Mendeley Reference Manager atau membuka akun kita di laman resmi Mendeley. Berarti kita hanya cukup buka Microsoft Word. Kita login ke Mendeley Site. Maka kita bisa melakukan kutipan. Artinya bahwa nanti tampilannya akan seperti ini dong ya. Jadi kita bisa cari referensinya. Kemudian kita bisa cek artikel mana. Kemudian kita centang. Kita masukkan referensi. Kemudian kita insert bibliografi gitu. Ya logikanya seharusnya seperti itu. Jadi memang menulis artikel akan semakin mudah karena kita tidak perlu lagi buka-buka fitur Mendeley yang lain. Seperti itu. Oke jadi teman-teman ini adalah video unboxing terkait Mendeley Reference Manager dan Mendeley Site. Mungkin seminggu akan saya pakai dulu fitur Mendeley Reference Manager ini dan Mendeley Site ini untuk menyusun sebuah artikel ilmiah. Dan mungkin minggu depan saya akan buatkan video tentang pengalaman menggunakan fitur ini. Apakah fitur ini memang upgrade atau peningkatan dari fitur sebelumnya. Kalau memang benar kita bisa membuat sebuah artikel hanya dengan membuka Microsoft Word dan di dalamnya sudah ada fitur Mendeley Site ini tanpa harus buka Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager yang versi terbaru berarti itu adalah sebuah peningkatan fitur dari Mendeley untuk mendukung proses riset kita. Jadi proses riset kita itu jadi semakin mudah dan cepat. Dan menarik juga kalau jika memang benar apa namanya ini sinkronisasi ini otomatis berjalan ini juga fitur yang baik juga karena kita tidak perlu klik lagi sinkronisasi di fitur Mendeley Desktop. Jadi memang Mendeley Reference Manager versi terbaru ini adalah untuk menggantikan Mendeley Desktop. Jadi jika seperti itu maka itu kesimpulannya. Dan Mendeley Site ini memang dipergunakan untuk mendukung proses penulisan artikel ilmiah kita. Oke demikian video kali ini ya. Jadi ini video unboxing lah atau video tentang bagaimana kita mengunduh dan menginstall Mendeley Reference Manager dan Mendeley Site dan melihat bagaimana tampilan awalnya. Jadi di video unboxing ini kita belum mencoba sama sekali ya. Apakah kita merasakan ada perbedaan user interface, kemudian perbedaan peningkatan kualitas atau kecepatan kita ketika melakukan pengutipan atau memasukkan referensi kita ke dalam perpustakaan kita, di library kita, di Mendeley Reference Manager dan seterusnya. Jadi mungkin saya akan pakai fitur Mendeley Reference Manager dan Mendeley Site ini dalam seminggu ke depan dalam menulis artikel ilmiah. Dan nanti di minggu depan mungkin akan ada video berikutnya yang membahas tentang pengalaman saya menggunakan Mendeley Reference Manager dan Mendeley Site. Jadi ini sama seperti teman-teman reviewer ya di kanal YouTube yang biasanya pertama adalah unboxing dulu, setelah itu baru pengalaman ketika menggunakan produknya selama beberapa hari gitu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik menginstall atau mengunduh dan memasang Mendeley Reference Manager dan Mendeley Site, nanti tautan dari laman resminya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan saran saya juga teman-teman dapat mengunjungi kanal resmi YouTube dari Mendeley ya, karena di sana ada banyak informasi, tips, dan trik bagaimana kita menggunakan Mendeley untuk memperlancar dan mempercepat proses riset kita. Jadi semakin cepat proses riset kita, maka hasilnya juga bisa kita sampaikan langsung kepada publik untuk mendukung praktek-praktek dari sains terbuka. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Berikan saran dan komentar jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat dan bagikan kepada teman-teman yang lain jika teman-teman merasa bahwa video ini memang layak untuk disebarkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. semoga kita semua dalam kondisi sehat ya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.